Beralih kesorotan lain saudara, polisi menangkap pembunuh 5 orang yang merupakan satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial C. Pemuda berusia 16 tahun menjadi otak pembunuhan 5 orang yang merupakan satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pelaku diduga nekat membunuh satu keluarga karena dendam akibat percecokan antar tetangga. Terakhir, pelaku emosi karena helm yang dipinjam korban belum dikembalikan selama 3 hari. Kapolres Kabupaten Penajam Pasir Utara AKBP Supriyanto menyebut, pelaku mengonsumsi minuman keras sebelum menjalankan aksinya. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban dan mematikan listrik rumah. Kepala keluarga Waluyo menjadi korban pertama yang dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian istri dan disusul ketiga anak korban. Usai menjalankan aksinya, pelaku berganti pakaian di rumahnya dan mengajak kakaknya untuk melapor ke Ketua RT karena mengaku melihat aksi pembunuhan. Namun setelah diperiksa sebagai saksi dan dilakukan pendalaman, diketahui bahwa J lah yang menjadi pelaku pembunuhan. Dendam karena percekcokan antara tetangga satu bersebelahan dari hal-hal yang kecil mulai dari permasalahan ayam, permasalahan terakhir kemarin, masalah korban meminjam helm, belum dikembalikan selama 3 hari. Selain membunuh, pelaku juga mengambil 3 unit ponsel dan uang tunai sebesar 300 ribu rupiah. Saat ini penyidikan masih terus dilakukan polisi, termasuk memeriksa kejiwaan pelaku.